Rais bin Abdul Ghani Tuharia, 76 tahun, menghembuskan napas terakhirnya di kota Madinah, Minggu, 11 Juni 2023, pagi pukul 6.28 waktu Arab Saudi, Was. Rais berhaji bersama istrinya, Siti Raja Tuharia. Keduanya tergabung dalam kloter 19 UPG, Embarkasi Makassar. Sejatinya, 15 hari lagi, Rabu, 27 Juni 2023, Rais bakal menunaikan momen puncak haji, wukuf di Arafah. Ketua PP Ihadakar Madinah, Zainal Mutakian menyebut, seperti 47 jamaah yang wafat di Madinah dan Mekah, sebelum haji, adalah syahid haji. Kabar wafatnya legenda guru matematika dan kepala sekolah di SMA Yayasan Pendidikan Islam, Yapis, Reremi Manokwari, Papua Barat itu, dirilis siskohat kantor haji Indonesia Madinah, Senin, 12 Juni 2023. Jenazah dimakamkan di Komplek Pekuburan Baki, sekitar 100 meter dari Masjid Nabawi. Sebelumnya, almarhum disemayamkan di rumah pemulasaran Baki, dan disyalat jenazahi oleh sekitar sejuta jamaah sholat fardu di Masjid Nabawi. Sahabat almarhum, Dayat Alhamidi, mengenang almarhum sebagai sosok tawadu, rendah hati, tegas berjalan dalam kebenaran. Beliau tidak silau karena kemegahan dunia, tak pernah berkompromi dengan kejahatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.